Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Di depan saya ada motor karis Nampak di suara mesin Sangat pasar sekali Di sini ada suara rektek Araknya ada pada sentrik yang kendor Kita nggak tahu alat yang kendor Atau otomatisnya ini yang sudah nggak main lagi Kita belum tahu loh Suara komrektek ini Araknya di sentrik Kemudian Di sini Di bagian Blok Seder blok Ini keluar Oli Oli mesin Netes Netes terus teman-teman Ini kita belum tahu masalahnya ada di mana Yang jelas Yang jelas Untuk Regis Olinya ini Keluarnya dari Perpak Dari perpak Blok Sini Ini Sini Dari perpak Yang keluar dari perpak Jadi ini berarti kita bongkar nanti Untuk head dan bloknya Kemudian Teman-teman semuanya Ini ada Ada Lati penyakitnya Ini saya Gas Dari gas Nah ini keluar asap Masaknya banyak banget ini karena oli yang mesin-mesin keluar dari blok sehingga menimbulkan apa namanya asap Baik teman-teman semuanya untuk selanjutnya kita eksekusi kita bongkar satu persatu kita lihat pertama dari otomatis sentrik setelah itu karena ini Raja oli berarti ini harus dibongkar juga semuanya oke di sini akan saya matikan terlebih dahulu Kita lihat atau kita lepas otomatis sentriknya Ah Panas Oke teman-teman semua otomatis sudah saya lepas dan untuk tonjolan otomatis sentriknya ini sudah pol Ya ini sudah pol Kita tes di sini Kalau dia masih naik berarti masih ada telannya Tapi kalau sudah tidak naik ini pol ini Sedangkan otomatisnya sudah mentok Berarti memang sentriknya ini sudah Habis teman-teman Sudah mentok Oke sentriknya sudah habis Sudah pol Berarti kita ganti sentrik nanti Oke Selanjutnya nanti kendakan bongkar Senderhead Sender-silinderhead Dan senderblok Kita cari penyakitnya ada di mana Kok sampai Kok sampai Untuk Oli mesinnya kok sampai Dredes Sangat banyak sekali Netesnya Oke Oke teman-teman semuanya Untuk senderhead dan blok Sudah saya bongkar Dan disini sudah nampak Masalahnya Kenapa kok Olinya bisa keluar dari sini Disini Disebabkan karena Baut Baut mesin itu Patah disini teman-teman Jadi patahnya disini Patah Ini saya lepas sekalian Tapi semuanya Saya lepas Tentunya nanti Biar ngeburnya enak Jadi ini putus Ini putus ini Karena Tekasnya itu Kayak dikering Dari sebelah sini Nah ini Disini nampak sekali Ini Diblock Senderblok Nah Ini kerindahan ini Disini Nampak Dikerindahan Nah Ini Ini Dikerindahan Dari sini Senderblok Tampak Ini Baut Juga Putus Kemudian Untuk Dibiran Blok Juga Ini Kemakan Ini agak Parah Ini Nah Mungkin Mungkin Ini Untuk Bautnya Ini Tidak Bisa Terlepas Nah Ini Tadi Saya Dorong Ini Baut Mesin Baut Mesin Nempel Disini Ini Tadi Saya Dorong Saya Pukul Dengan Menggunakan Saya Sodok Untuk Keluar Tapi Tidak Mau Keluar Nah Ini Mungkin Sama Yang Sebelum Sebelumnya Itu Grenda Sininya Putus Ini Sehingga Ini Tidak Tidak Kepakai Karena Ini Putus Dan Ini Kepangan Luka Akhirnya Kolik Keluar Semua Dari Sini Nah Solusinya Seperti Apa Seperti Ini Solusinya Adalah Kita Bubut Nanti Teman Teman Kita Bubut Kita Ratakan Nanti Sesuai Dengan Buburan Sini Sehingga Rata Makan Nampaknya Ini Parah Banget Ini Diblok Dan Juga Untuk Yang Direngkasnya Juga Mungkin Kita Bubut Juga Karena Ini Bekas Ke Gerinda Sini Teman Teman Nah Ini Bekas Ke Gerinda Juga Maka Kita Akan Bubut Juga Sini Ini Bikir Bongkar Mesin Arahnya Seperti Itu Kita Lihat Nanti Budget Daripada Motor Orangnya Ini Kira Kira Mampu Tidak Karena Kita Akan Bongkar Mesin Setelah Itu Dibubut Dan Kemudian Kita Ini Kita Pur Ya Ini Dipur Nanti Ganti Baut Lagi Yang Baru Jadi Cuma Tiga Ternyata Saya Lihat Ini Saya Lepaskin Semua Satu Persatu Mungkin Itu Saja Teman Teman Ya Kon Mas Dari Saya Mengenai Masalah Motor Sub Karisma Yang Netes Dari Sini Tadi Parah Banget Benyuk Merecek Nya Tadi Bunyuk Kasar Ini Masalahnya Sudah Kemun Cuka Masalah Adalah Di Sentrik Ya Di Rantai Keteng Yang Sudah Sudah Molot Mentok Sudah Bisa Bisa Berhenti Berhenti Teman Teman Semuanya Ini Sudah Saya Bubut Blok Dan Rengkes Bloknya Atau Perumahan Stangsel Atau Transmisi Jadi Ini Kemarin Saya Bongkar Bloknya Saya Bawa Ketukang Bubut Dan Ini Hasilnya Sudah Tidak Terjadi Bocor Lagi Kemarin Dari Dari Sini Merumbes Oli Keluar Banyak Banyak Netes Sekarang Rapet Bru Sekarang Rapet Suara Juga Enak Tidak Kemeracek Kemerecek Kalau Kemarin Kemerecek Sekali Ini Saya Ganti Sentrik Nya Doang Rantai Keteng Nya Doang Yang Saya Ganti Sama Tadi Yang Bocor Bubut Di Bubut Teman Teman Saya Tidak Me Lemer Ya Saya Tidak Lemer Ini Tadi Saya Sekir Klep Ganti Silt Sama Saya Bersin Bersin Saja Di Daerah Apa Namanya Ring Oli Dan Dan Ini Nampaknya Sudah Halus Sudah Lumayan Sudah Bagus Ini Ada Seperti Ini Suaranya Oke Teman Teman Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Yang Salah Dalam Saya Menyampaikan Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima Terima